Kualitas burung itu diuji oleh dua hal Waktu dan siapa musuhnya Dia burung nampil sekali bagus Tapi besok tidak nampil lagi Itu burung-burung yang berkualitas Dari awal masa An menggantang di KMB Di komunitas KCermania Yogyakarta Semakin kesini, semakin kesini Ada peningkatan kualitas enggak sih Mas Dari juri-juri yang bertugas itu Mas Ya bagus Menurut masa An Ya kalau saya boleh bilang ya Kalau titik nilainya itu hari ini Itu ya jelas sudah banget Mas Karena kalau tidak salah itu saya ngamatin Dari awal sering cas bareng Terus mulai ada Sistem penjurian internal Itu kan sudah hampir 4 tahun Mas Bahkan lebih Mas 4 tahun ya 4 tahun lebih Ya kalau burung kacer sudah ngurak 4 kali Itu tiap minggu Malah sudah ngelengkapi Wis copot bareng itu ya Tiap minggu Dia harus juri cuma kacer Kacer 4 kelas, 5 kelas Tanpa ada burung yang lain Tanpa ada burung yang lain Sementara dia di rumah juga mainnya kacer Kadang-kadang begitu Ya otomatis Pastilah jelas Untuk skill individual Saya pandang di juri-juri di KMJ Mumpunilah Mas Mas An juga menangkap seperti itu di KMJ Ya Jadi artinya ketika Penilaian di KMJ Ketika melakukan penilaian Tim juri dari KMJ ini melakukan secara benar ya Ya sampai pada titik hari ini Itu sudah makin bagus Mas Jauh makin bagus daripada dimulai awal Kalau dimulai awal wajar lah ya namanya belajar Iya tapi Proses ya Mas Prosesnya bagus Bahkan begini Mas Saya lihat begini KMJ juga melakukan terobosan-terobosan bahwa Stigma burung nagen Mereka tidak mengacu pada burung nagen Mereka mengacu ke variasi lagu Artinya burung yang tidak nagen pun Ketika variasi lagunya benar Cara pembawaannya benar dan etikanya benar Itu juga dihargai di KMJ Iya Menurut Mas An apakah melihat seperti ini juga? Ya menurut saya juga makin kesini juga Anu ya Mas Dari sisi persaingan sudah makin rapat Rikualitas ketemu burung-burung yang bagus-bagus Juga sudah lebih bisa kita hampir Setiap kita lah beran aja Gak usah lah press atau event tertentu itu sudah sering kita temuin Bahasanya ketemu burung-burung Oh memang burung bagus Burung-burung yang masuk ini burung-burung bagus itu sudah sering banget ketemu Untuk Kalau pakemnya sendiri kan Ya dari dulu kan ya namanya belajar toh Mas Agus Awal-awal itu mungkin karena juri juga Sama-sama belajar toh Mungkin masih ada bayang-bayang kalau lihat burung patut dia jadi juri Burungnya milip kayak burung saya Otomatis kan sepertian detik perhatiannya muncul ke burung itu toh Kalau makin kesini ya karena Kesatuan Kesatuan pemahaman tentang penilaian kacar itu sudah makin kompak Ya saya lihat untuk penilaian Sesuai pakemnya itu sudah bagus Mas Bahasanya yang utama itu ilama lagu dulu Visi dan misinya Sudah terbangun ya Ya sudah mulai menanjak menanjak menuju ke sana Terus menurut Mas Al-Anji Apa yang harus dikembangkan dari KMJ Mas? Ya mungkin saran-saran peibadi ya Mas Mungkin harus dimunculkan kejutan-kejutan baru Yang tujuannya bukan cuma untuk sekedar mencari masa Atau untuk sekedar menarik masa Tapi kejutan-kejutan yang sifatnya itu membangun Membangun internal kepanitiaan atau KMJ sendiri atau membangun kualitas pemain Termasuk dengan misalnya nih KMJ akan mematok tiket yang mahal Akhirnya kan seperti ini kan Burung-burung gede juga main di situ Seperti ya kita bicara tentang pemain-pemain besar di Jogja ini kan Tidak menutup kemungkinan mereka bermain di tiket 50 ribu Untuk burung yang CC 1000-2000 ke atas kan seperti itu Mas Ya kalau menurut saya sih gini Mas Jadi bukan mengambil jalan tengah ya Tapi ada baiknya juga kok sesekali emang kita buka tiket mahal Cuman ya tetap memfasilitasi pemain-pemain yang sudah sering latbran di latbran itu Mas Tapi untuk buka tiket mahal itu malah bagus menurut saya Mendatangkan rival yang memaju kita untuk bisa lebih itu Mas Ya karena balik lagi kalau kita ngomongin kualitas burung Kualitas burung itu diuji oleh dua hal Oke Waktu dan siapa musuhnya kan gitu Jadi dia burung nampil sekali bagus tapi besok enggak nampil lagi Itu burung-burung yang berkualitas menurut saya Burungnya menang terus tapi musuhnya itu-itu aja Itu burung bagus tapi Itu burung-burungan loh burung bagus bener Cuman kan belum teruji kualitasnya Harus ketemu rival yang sepadan Ketika berhadapan dengan CC yang sama Bagaimana reaksinya kan Ya itu kesempatan menurut saya kalau kita ngambil dari titik tengah itu bisa jadi buat motivasi kita nih Motivasi kita untuk nyoba kualitas gacauan kita Ada kebanggaan tersendiri ketika saya mengalahkan burung jenengan kan seperti itu ya Mas Sebab kan bukan cuma mengalahkan Mas Kita cukup mengimbangi walaupun masih tersisi Mengimbangi aja udah seneng Seperti itu kadang-kadang kan di KM itu kalau pas buka Dengan tajuk latpres Atau mungkin lat event spesial Itu kan kadang burung-burung mahal Jogja itu kan beberapa pada turun tau Mas Kalau itu saya seneng banget kadang-kadang malah sengaja untuk Untuk langsung mainin enggak mikir aku burungku mampu enggak enggak Saya pengen delok pengen lihat kerja dari burung yang baru itu seperti apa toh Terus ketika berkesempatan untuk satu jarak pandang itu saya bisa bandingin Oh emang kalah jauh Kalau saya pengen ke arah burung yang seperti itu otomatis kan Aduh Thomas kita perlu kupas-kupas juga burung saya mampu enggak toh digeber untuk sampai ke arah situ Kalau enggak enggak mampu ya Kalau kita pengen kejenjang yang sering burung bagus itu mainkan ya kita harus ganti bahan Beli lagi ya Mas Ya kalau enggak beli lain misalnya punya yang lain ya yang lain coba Kan gitu Artinya kan jangan Artinya kan kekuatan burung itu memang ada batasnya ya Mas Ada batasnya semua punya kan lo Thomas Ada grade nya sendiri-sendiri Oh misalnya oh bener memang Ya kalau saya sih melihatnya kan secara positif ya Mas Misalnya kalau ada burung nasional tiba-tiba kok main di latres spesial KMG Hmm Itu kan kesempatan saya nguji Ini burung yang saya pandang sekarang udah lumayan bagus di rumah Sering dilaturan juga sering udah masuk Cuman begitu tak mainin Itu kesempatan untuk menguji di tiket 50 ribu 100 ribu kita berkesempatan untuk ketemu burung nasional Itu kesempatan yang menurut saya murah untuk dibeli Iya kesempatan untuk lihat Ketemu dalam sirkuit yang sama kan gitu ya ringnya yang sama Bukan kalah atau menang lagi tapi kesempatan itu loh Mas Kebanggaan ya buat kita ya Ya coba kalau kita mau setengah istilahnya setengah ngebos terus kita mintang Misalnya kayak Adi Pati Adi Pati kan burung ya udah jam terbangnya sangar Oke Terus kita minta Adi Pati untuk main di latresan Hmm Habis berapa Misalnya kita nggak membayar aja misalnya ngongkosin orang pulang perginya itu udah berapa Udah tentu habis jutaan untuk melihat burung itu nampil Kok ini dengan tiket 50-100 punya kesempatan untuk melihat apalagi satu gantangan yang sama Itu kan ya suatuan loh teman Bagi saya loh suatu kebanggaan Bisa satu pedok sama burung-burung mewah Walaupun kadang ya nggak masuk Emang kadang ketinggal jauh ngebagong Diem seribu bahasa Ya itu ujian Faktanya seperti itu ya Faktanya seperti itu Nah Mas Aan Anu Mas ini minta saran untuk kawan-kawan kacermania ini Mas Agar semakin bersemangat lah Ketika harus berhadapan dengan burung-burung sisi besar yang tadi itu loh Mas Saran Mas Aan bagaimana nih Ya kalau saran saya lihat kualitas burung kita itu seperti apa dulu Mas Dalam artian kan Sebelum kita berperang Sebelum kita bertanding itu kan tahu musuhnya siapa dulu Kalau sudah pasti ketemunya burung nasional Itu kan kita tahu burung nasional itu Entah lihat dari video konten di Youtube kan banyak Kalau burung nasional kan sering muncul itu Mas Kita lihat benar-benar kualitasnya burung mereka itu seperti apa Terutama di konten lintas hobi ya Mas Ya beberapa itu kan banyak burung-burung bagus itu kan diliput di sana tuh Bisa ngukur kekuatan diri sendiri Ya paling tidak kan nggak konyol Mas Misalnya oh burung kita itu emang ano toh Untuk durasi burung kita okelah boleh Oke Nek materi sedikit ketinggal Kalau lihat Anu Kalau lihat materi sedikit ketinggal Terus Tapi ada beberapa gaya Misalnya gaya di sana itu ya cukup standar lah Punya aku punya saya punya gaya yang cukup lumayan menarik buat perhatian juri Nah disitu kita bisa belajar untuk mencuri hoki tuh Mas Kalau sama-sama top perform jelas kalah burung saya kan begitu Cuma kita kan bisa menguji hoki Kebetulan buyung kita pas kerjanya top perform punya sana nggak top perform Itu kan namanya hoki Mas Tapi kalau kelihatan burung kita cuma emang nggak ada materi Cuma main buka-buka ekor aja materi nggak ada Gusiul-siul Kok yang ketemu burung-burung kayak gitu Ya nggak usah Kalau lihat aja nggak apa-apa Kok kalau pengen pas mau lomba Itu kan tetap disediakan tiket-tiket yang dibawah cuma Apalagi kalau ya kita ngomongin di KMG sendiri kan kadang-kadang masih buka tiket Misalnya lapas 50 ribu Tapi tetap disediakan kok kadang kalau ada tiket 10 ribu 15 ribu di air CC Itu kan saya lihat juga sesuatu yang menarik buat saya sendiri Karena selain dia tetap masih mau Masih mau ngangkat kelas pemain cutter Tapi juga meninggalkan peserta-peserta yang nggak pede misalnya Nggak pede atau punya burung emang bener-bener dia pengen hiburan sore Pengen main kegantangan Cuma mau ganteng kok tiketnya 50 ribu Eh ada yang 50 ribu Tapi nggak apa-apa Risikonya dia main di akhir Atau di awal Sebelum mulai tiket-tiket kelas utama Banyak pilihan yang lebih murah Banyak pilihannya Jadi Nek kalau saya sih sebenarnya kalau mau ganteng Apalagi di KMG Kayak kemarin besok Senin itu kan ada lapas mas Oke Itu ya kesempatan mas Kalau nggak ada tiket 15 ribu Hampir rata-rata sekarang lapas berkacar itu kan tiketnya 10-20 Ada yang buka 10-10 Cuma di sini kamu juga punya kesempatan untuk melihat berapa burung bagus Yang kemungkinan besar nanti akan datang di sana Ya Kalau kamu mau gambling ikutin aja 350 nggak apa-apa buruuu Bar Selur Barul 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 Barul